Intro Darius pemuda asal desa Sindamanik kecamatan Tandukwala Kabupaten Mamasa yang diduga mengalami gangguan jiwa asal desa Sindamanik dilaporkan mengamuk. Darius mengamuk dengan memukul-mukulkan potongan bambu kepada korban pendeta Edison Bombong yang sedang memimpin jalannya ibadah di gereja GPDI Tandukwala Mamasa. Patroli gabungan Polsek Mamasa yang dipimpin oleh Kapolsek Mamasa Ibtu S. Patalangi yang menerima informasi tersebut segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengamankan dan menenangkan Darius. Dalam peristiwa ini pelaku sempat dikeroyok lantaran warga tersulut emosi akibat kelakuan Darius. Pendeta Edison Bombong yang menjadi korban segera dibawa warga ke rumah sakit Banua Mamasa untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan pelaku dibawa ke puskesmas Mamasa oleh kerabatnya untuk segera mendapatkan tindakan medis dengan pengawalan personil Polsek Mamasa. Sementara bambu berukuran 1,5 meter yang digunakan pelaku untuk melukai korban telah diamankan oleh petugas. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!